Jitian Singh menempatkan pecahan kristal jiwa dari Serigala Petir Surgawi ke dalam pedang yang patah dan menyerahkannya ke pemakaman surga untuk dimakan. Untuk Burial of Heaven, cara tercepat untuk memulihkan kekuatannya adalah dengan melahap kristal jiwa dari binatang iblis. Dalam setengah tahun terakhir, ia jarang mengeluarkan suara atau menunjukkan wajahnya. Itu diam-diam memulihkan kekuatannya. Jitian Singh tidak dapat memperkirakan sejauh mana kekuatannya telah pulih. Tapi dia secara kasar bisa menebak bahwa kekuatan pedang Burial of Heaven sekarang adalah item kelas atas tingkat jiwa yang asli. Itu hanya selangkah lagi dari pemulihan ke level roh primordial. Setelah beberapa saat, Burial of Heaven melahap pecahan kristal jiwa, Jitian Singh menyingkirkan pedang yang patah itu. Yun Yao berdiri di sampingnya, mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Lalu dia berkata, Tian Singh, aku melihatmu menggunakan pedang sihir jiwa tadi. Kekuatannya sepertinya lebih kuat dari sebelumnya. Jitian Singh menganggup dan menjelaskan, itu benar. Heaven Mending Orb memberikan aliran kekuatan misterius yang stabil, membuat jiwa kutumbuh lebih kuat. Dalam dua bulan terakhir, kekuatan jiwa saya berlipat ganda. Ini akan segera mencapai tingkat keempat dari Soul Revening Realm. Yun Yao menunjukkan ekspresi bersyukur dan bertanya, Mengapa saya tidak melihat Anda menggunakan teknik rahasia yang Anda gunakan tadi? Apakah ini teknik rahasia yang baru saja Anda pahami? Sudut mulut Jitian Singh meringkuk menjadi senyuman saat dia menganggup dan berkata, Sebenarnya, aku sendiri tidak sepenuhnya memahaminya. Pembunuh jiwa yang saya gunakan tadi adalah teknik pedang dari teknik rahasia Kenshin. Namun, kekuatanku belum mencapai Saint Realm, jadi aku tidak bisa menampilkannya sepenuhnya. Menambahkan pemahaman dan kemampuan beradaptasi saya sendiri, Saya menggunakan pedang sihir jiwa untuk menampilkannya. Baru saja saya pertama kali menggunakannya. Itu juga merupakan prototipe dari teknik pedang pembunuh jiwa. Saya harus belajar dan memahaminya lebih banyak di masa depan. Keduanya mengobrol sebentar, lalu duduk di punggung naga dan terus bermeditasi. Tiga hari kemudian, ketika Jitian Singh sedang berkultivasi, dia tiba-tiba melihat perubahan di dunia pedang. Dia segera mengakhiri kultivasinya dan memasuki dunia pedang dengan jiwanya untuk memeriksa pemandangan di dalamnya. Dia melihat bahwa dunia pedang yang luas sedang mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Dunia di dalam pedang awalnya cerah dan cerah, tetapi sekarang, langit ditutupi dengan awan gelap, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Di barisan pegunungan yang megah 2000 mil jauhnya dari kota Tanah Damai, ada puncak gunung setinggi 1000 meter yang bersinar dengan cahaya matahari dan bulan. Kekuatan darmik emas dan perak sangat mempesona, menerangi separuh langit. Jauh di bawah puncak gunung, tampak ada bola cahaya emas dan perak raksasa yang mendidih. Kekuatan yang mengerikan menyebar dan menyebar melalui tanah, menyebabkan bumi dan pegunungan dalam jarak ribuan mil bergetar dan bergemuruh. Puncak gunung di dekatnya bergetar hebat. Retakan besar terus-menerus muncul di atasnya, dan batu-batu besar serta tanah kuning yang tak terhitung jumlahnya berguling ke bawah. Awan gelap di langit kota surga berputar terus-menerus, benar-benar membentuk pusaran hitam pekat dari puncak gunung. Itu adalah surga mata kota surga, kota surga kelahiran surga, surga petir surga. Anomali duniawi yang begitu besar seperti murka duke langit, dan malapetaka akan segera turun. Semua warga roh bumi di kota tanah damai terkejut. Ribuan warga memandang ke langit, melihat awan gelap, kilat, dan angin yang mendatangkan malapetaka. Wajah mereka dipenuhi rasa takut dan khawatir. Kota itu dalam kekacauan, warga berlarian panik, berdiskusi dan menangis. Surga, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada perubahan yang begitu mengejutkan di dunia? Apakah kita melakukan kesalahan dan menyinggung para dewa? Apakah mereka mengirimkan bencana untuk menghukum kita? Semuanya, cepat sembunyi, malapetaka akan datang. Di mana Tuan Mudaji? Cepat beritahu Tuan Mudaji. Dia harus tahu apa yang terjadi. Di hati warga roh bumi, Jitiansing adalah seorang ahli maha kuasa. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dia lakukan. Ketika malapetaka akan tiba, semua warga berharap dia akan muncul. Jitiansing menyaksikan perubahan di dunia pedang dengan matanya sendiri. Ekspresinya segera berubah, mengungkapkan ekspresi muram. Puncak gunung itu tampaknya adalah tempat kianyu berkultivasi dalam pengasingan. Sekarang ada fenomena seperti itu, itu mungkin akan menerobos ke kondisi pemurnian jiwa. Namun, fenomena langit dan bumi yang disebabkan oleh terobosan naga hitam ke soul tempering stage tidak menghancurkan bumi seperti ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah situasi kianyu istimewa? Apakah ada perubahan? Penuh keraguan dan kekhawatiran, dia segera memasuki dunia pedang dan terbang ke langit di atas kota tanah damai. Suaranya sekeras lonceng. Jangan panik, semuanya. Ini bukan murka para dewa atau malapetaka. Ini adalah fenomena yang disebabkan oleh hewan peliharaan saya yang menerobos ke kondisi pemurnian jiwa. Ini akan segera berakhir. Semuanya, tetap di rumah dan jangan keluar dengan santai jika terjadi kecelakaan. Suaranya berubah menjadi gelombang suara gemuruh yang menyebar ke seluruh kota bumi yang damai, memungkinkan semua warga untuk mendengarnya dengan jelas. Ketika warga ras roh bumi melihatnya dan mendengar penjelasannya, mereka merasa seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundak mereka, dan mereka merasa jauh lebih nyaman. Ji Tianxing melihat bahwa kota telah tenang. Dia buru-buru terbang ke gunung 2000 km jauhnya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Seperempat jam kemudian, dia telah terbang lebih dari 1000 km jauhnya dan mendarat di puncak gunung 200 km jauhnya dari Kianyu. Dia awalnya ingin terbang ke puncak gunung tempat Kianyu mengasingkan diri untuk melihat lebih dekat. Namun, awan hitam di langit sudah memadat. Beberapa sambaran petir ungu telah mengembun di pusaran hitam besar, siap menyerang kapan saja. Ruang dalam radius 300 mil disegel oleh kekuatan ilahi langit dan bumi yang tak terlihat, seperti sangkar. Ji Tianxing ingin mendekati tempat pengasingan Kianyu. Dia tidak hanya harus menanggung kekuatan ilahi yang menakutkan dari langit dan bumi, tetapi dia juga harus disambar petir. Bagaimana ini bisa terjadi? Fenomena yang disebabkan oleh terobosan Kianyu ke Sol Revinning State begitu aneh dan menakutkan. Seberapa kuat bakatnya? Dia bergumam dalam kebingungan. Dia tidak bisa mengetahuinya. Pada saat itu, suara Burial of Heaven terdengar di benaknya. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, Tianxing, ini bukanlah fenomena yang disebabkan oleh penerobosan kekondisi pemurnian jiwa. Ini adalah kesengsaraan surgawi. Apa, kesengsaraan surgawi? Ji Tianxing segera mengerutkan kening dan bertanya dengan tak percaya, kesengsaraan surgawi. Bukankah itu alam kesengsaraan ke-9, yang bahkan lebih kuat dari alam esens Sol? Kianyu belum menembus Sol Revinning State. Mengapa itu memicu kesengsaraan surgawi? Burial of Heaven menjelaskan dengan nada serius, kesengsaraan surgawi adalah pembatasan dan belenggu yang dikenakan oleh dao surgawi pada makhluk hidup. Keberadaannya mewakili kehendak surga, bahkan para dewa tidak dapat mengendalikannya. Secara umum, kesengsaraan surgawi manusia, iblis, iblis, dan makhluk hidup lainnya hanya akan muncul setelah mereka mencapai alam esens Sol. Saya tidak tahu mengapa rubah surgawi kecil itu memicu kesengsaraan surgawi ketika menerobos ke kondisi pemurnian jiwa. Mungkin ini adalah ujian dari kehendak surga, pembatasan dan belenggu ras rubah surgawi. Mendengar kata-kata pemakaman surga, Jitiansing mengerutkan kening dan bergumam dengan berat hati, mengapa saya merasa bahwa kehendak surga menargetkan ras rubah surgawi? Mungkinkah ras rubah surgawi telah menyinggung kehendak surga atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak surga? 1262 Jitiansing telah mengetahui tentang latar belakang dan latar belakang kian yue dari raja binatang. Namun, pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang klan rubah surgawi. Gagasan absurd yang muncul di benaknya membuatnya merasa itu menggelikan. Namun, pemakaman surga tidak menyangkalnya, dan bahkan mengisyaratkan bahwa itu mungkin. Ini membuatnya semakin penasaran dengan rahasia klan rubah surgawi. Pada saat ini, pusaran gelap di langit memadat hingga batasnya, dan kekuatan guntur juga terakumulasi hingga ekstrim. Kabum! Suara yang menghancurkan bumi meledak, menggema menembus awan sejauh 3.000 mil. Sambaran petir ungu yang menyilaukan keluar dari pusaran hitam dan menghantam puncak gunung di tengah pegunungan. Kekuatan petir itu begitu kuat hingga bisa membuat dunia bergetar. Meskipun Jitiansing berada lebih dari 200 km jauhnya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa petir itu tingginya lebih dari seribu meter dan tebalnya lebih dari selusin meter. Petir yang mengerikan seperti itu puluhan kali lebih kuat daripada petir yang dilepaskan oleh mata Dharma Gunturnya. Ini bukanlah kekuatan yang bisa dikendalikan oleh seorang prajurit. Hanya para dewa atau kekuatan ilahi langit dan bumi yang bisa mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Dalam sekejap mata, pilar petir yang merusak menghantam gunung tempat Kian Yue mengasingkan diri. Gunung yang mengjulang tinggi, setinggi ribuan kaki, hancur berkeping-keping di tempat, pecah menjadi kerikil dan ampas. Debu dan asap tak berujung menyebar ke segala arah, menutupi langit sejauh ratusan mil. Daerah itu hampir gelap, dan cahayanya sangat redup sehingga tidak mungkin untuk melihat apapun. Gelombang kejut yang dahsyat, bercampur dengan petir ungu dan debu, menyebar ke segala arah. Dimanapun gelombang kejut lewat, pegunungan yang lebih tinggi dari ribuan kaki semuanya rata dalam sekejap, seolah-olah dipotong dengan rapi oleh pisau raksasa. Ji Tian Xing buru-buru melepaskan mana pelindungnya dan memadatkannya menjadi penghalang cahaya kemasan. Baru pada saat itulah dia dapat memblokir gelombang kejut yang merusak. Setelah beberapa saat, gelombang kejut meratakan pegunungan dalam radius 500 mil, dan kekuatannya secara bertahap melemah dan menjadi tenang. Ji Tian Xing menatap tempat di mana Kian Yue mengasingkan diri, dan hatinya penuh dengan kekhawatiran. Ketika petir dan debu menghilang, dia melihat bahwa gunung setinggi seribu kaki telah menghilang, hanya menyisakan kawah besar dengan radius 50 mil. Lubang yang dalam itu hangus hitam, dengan asap tebal mengepul darinya. Kekuatan guntur, kekuatan langit dan bumi, sebenarnya sangat menakutkan. Ji Tian Xing secara pribadi telah menyaksikan kekuatan petir kesengsaraan surgawi. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut dan berseru kagum. Dia mengira petir umu itu adalah kesengsaraan surgawi, sebuah ujian bagi Kian Yue. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa pusaran hitam pekat di langit belum menghilang. Sinar petir kedua telah mengembun di dalamnya dan akan jatuh. Jelas, kesengsaraan surgawi Kian Yue bukan hanya satu sambaran petir. Melihat ini, Ji Tian Xing semakin mengkhawatirkan keselamatan Kian Yue. Bahkan jika aku disambar petir itu, aku khawatir aku tidak akan bisa selamat. Kian Yue belum menerobos ke Sol Refinement Realm, jadi bagaimana dia bisa menahan kekuatan surgawi seperti itu. Sambaran petir baru saja berakhir, dan satu lagi akan turun. Tidak, saya harus menyelamatkannya. Setelah mengatakan itu, dia langsung terbang ke langit dan terbang menuju lubang besar. Namun, kekuatan ilahi tak terlihat yang memenuhi langit dan bumi melilitnya seperti rawa, membuatnya sulit untuk berjuang. Kecepatan terbangnya sangat lambat. Biasanya, dia hanya membutuhkan beberapa lusin napas untuk menempuh jarak 200 mil. Tapi sekarang, dia harus terbang setidaknya satu jam untuk mencapainya. Dia berjuang mati-matian, dan tidak ragu untuk menggunakan pedang emas jiwa ilahi miliknya. Dia mengindaknya dan bergegas menuju lubang yang dalam. Namun, semakin banyak kekuatan yang dia gunakan, semakin kuat belenggu kekuatan ilahi yang tak terlihat. Pemakaman surga menasihati dengan suara rendah, Tian Xing, jangan sia-siakan energimu. Ini adalah belenggu kekuatan ilahi langit dan bumi, dan juga kehendak surga. Tidak peduli siapa yang mengalami kesengsaraan surgawi, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Orang lain tidak bisa mendekat, apalagi membantu. Jika tidak, mereka akan dihukum oleh surga. Ji Tian Xing langsung dipenuhi dengan kebencian. Dia bertanya dengan enggan, bisakah aku hanya melihat Tian Yue melewati kesengsaraan dan hancur berkeping-keping oleh petir tanpa bisa melakukan apa-apa. Burial of Heaven dengan tenang menjelaskan, ini adalah kehendak surga. Kamu tidak bisa melanggarnya. Nasib Tian Yue adalah takdirnya. Jika Anda ikut campur dengan paksa, Anda tidak hanya akan dihukum oleh surga, tetapi kekuatan kesengsaraan surgawi juga akan berlipat ganda. Jika Anda benar-benar ingin membantunya, Anda harus berdiri di sini dan menonton. Jangan ikut campur. Ini, Ji Tian Xing terdiam sesaat. Dia tidak bisa menyangkal kata-kata Burial of Heaven. Ia hanya bisa menekan rasa cemasnya dan melihat situasi di lapangan. Sepertinya pilar petir di pusaran hitam pekat akan turun dari langit dan jatuh. Pada saat ini, di lubang hitam pekat di bawah, sinar terang bulan tiba-tiba menyala dan melesat ke langit seperti sambaran petir. Itu adalah bola besar cahaya perak yang melilit rubah langit biru es sepanjang 100 meter. Tubuh rubah langit sangat besar dan memiliki sembilan ekor yang indah. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru es, memancarkan aura yang mendominasi. Di hadapan pusaran gelap di langit dan tiang petir yang merusak, itu tak kenal takut. Itu tetap di langit dan memasang postur defensif, seolah-olah itu akan melawan petir kesengsaraan surgawi. Jitiansing dapat melihat dengan jelas bahwa ada beberapa luka hangus di tubuhnya dan darah terus-menerus menetes. Meskipun tampaknya baik-baik saja, itu memang terluka oleh petir sebelumnya. Melihat adegan ini, Jitiansing menjadi semakin khawatir. Dia berdoa dalam hati, Kian Yue, kamu harus bertahan. Ketika pikiran ini terlintas di benaknya, tiang petir di langit tiba-tiba turun. Kabum! Dalam suara yang memekakan telinga, tiang petir menghantam Kian Yue dengan keras dan menutupi tubuhnya. Busur ungu petir dan cahaya yang menutupi langit meledak dengan keras di udara, menyebabkan dunia bergetar hebat. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar, sekali lagi mencakup radius 500 mil. Puncak gunung yang telah terbelah dua benar-benar rata. Kawah juga diledakkan ke tanah, menyebabkan debu beterbangan ke udara. Jitiansing memblokir gelombang kejut dengan perisai kekuatan magisnya. Dia berdiri dengan bangga di langit, menatap Kian Yue, yang tersambar petir. Dia dengan cepat melihat bahwa kilat di langit meledak ke segala arah, kemudian secara bertahap menghilang dan menjadi tenang. Bola cahaya perak yang menyilaukan muncul, mengambang di langit yang kacau. Di bola besar cahaya perak, ada rubah langit yang besar. Itu adalah Kian Yue. Cederanya bahkan lebih serius, dan luka di tubuhnya bahkan lebih parah. Itu berlumuran darah, dan itu tampak lebih menyedihkan. Tidak hanya itu, sebagian besar lukanya hangus hitam, dan asap hitam mengepul dalam bentuk spiral. Sayangnya, Ji Tian Xing terlalu jauh untuk melihat luka spesifiknya. Dia hanya bisa menebak bahwa lukanya sangat serius. 1263. Kian Yue sudah menahan dua sambaran petir ilahi. Namun, pusaran hitam pekat di langit masih ada, tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Sambaran petir lainnya masih terjadi di dalam pusaran. Ji Tian Xing menghela nafas lega, merasa beruntung bahwa Kian Yue berhasil selamat dari kesengsaraan kilat. Melihat sambaran petir ketiga akan segera muncul, jantungnya menegang lagi, dan dia buru-buru terbang menuju Kian Yue. Dia telah mengindahkan nasihat dari pemakaman surga untuk tidak mengganggu kesengsaraan petir. Namun, dia ingin lebih dekat dengan Kian Yue sehingga dia bisa melihat lebih jelas dan memberi dorongan pada Kian Yue. Setelah sekitar 10 detik, dia baru saja terbang lebih dari 20 km ketika sambaran petir yang menyelaukan muncul di langit. Kabum! Setelah ledakan keras, sambaran petir ungu besar keluar dari pusaran hitam pekat, menabrak Kian Yue. Sambaran petir ini bahkan lebih kuat dari dua sambaran sebelumnya, dan momentumnya bahkan lebih mengerikan. Langit dalam radius beberapa ratus kilometer diterangi oleh petir ungu, dan bahkan udara pun tampak mengeras. Di hadapan sambaran petir yang paling kuat ini, tubuh Kian Yue bersinar dengan cahaya dingin yang menyelaukan, dan mengeluarkan raungan rendah saat ia menyerbu ke arah sambaran petir. Ketika kesengsaraan petir turun, tidak ada yang bisa menghindarinya. Mereka hanya bisa memilih untuk menghadapinya secara langsung, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Kian Yue berani menghadapi sambaran petir dengan berani karena ada sesuatu yang bisa diandalkan. Ada bola cahaya putih melayang di atas kepalanya. Ini adalah kalung batu permata biru es, dengan kristal ungu menjuntai di ujungnya. Ini adalah kalung misterius yang ditempatkan raja binatang di atasnya saat pertama kali mengambilnya. Mungkin itu ada hubungannya dengan masa lalunya. Pada saat yang sama, kalung ini juga merupakan harta yang misterius dan kuat. Itu adalah cahaya bulan perak yang dilepaskan oleh kalung itu, yang memadat menjadi penghalang cahaya besar, melindungi Kian Yue dan membantunya memblokir sambaran petir. Itu menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan kalung, menyebabkan penghalang cahaya menjadi lebih mempesona dan kuat. Bam! Di tengah ledakan yang menghancurkan bumi, sinar petir menghantam dan menghantam penghalang cahaya perak. Suara memekakan telinga menyebar ratusan mil dan bergema dengan intens di langit. Penghalang cahaya perak yang menyilaukan juga hancur berkeping-keping oleh sinar petir. Itu meledak berkeping-keping di tempat, memenuhi langit dengan puing-puing. Bahkan perisai yang dibentuk oleh rantai manik-manik misterius tidak dapat menahan petir kesusahan yang mengerikan. Untungnya, kekuatan sinar petir berkurang hingga 90% oleh perisai. Dengan hanya 10% dari kekuatannya yang tersisa, itu menabrak Kian Yue, membuatnya jatuh dari langit dan menabrak kawah di bawah. Pecahan cahaya putih dan busur petir memenuhi langit, menerangi separuh langit. Gelombang kejut yang hebat menyebar ke segala arah, menimbulkan badai yang mengerikan dan mengubah ratusan mil tanah datar menjadi reruntuhan. Suara keras yang mengguncang sembilan langit berlangsung lama di langit sebelum menghilang. Puing-puing dan debu yang beterbangan, serta busur petir ungu yang memenuhi langit, berangsur-angsur menghilang setelah seratus napas. Usaran hitam pekat di langit berangsur-angsur runtuh dan menghilang. Sekilas Jitian Sing tahu bahwa kesengsaraan surga Wikian Yue akhirnya berakhir. Kekuatan ilah hitam berbentuk yang memenuhi langit dan bumi juga berangsur-angsur menghilang. Semuanya kembali tenang. Setelah awan gelap di langit menghilang, matahari akhirnya muncul kembali. Jitian Sing tidak lagi terikat oleh sangkar tak terlihat dan akhirnya bisa bergerak bebas. Dia dengan cepat terbang melintasi langit dan bergegas menuju kawah besar secepat yang dia bisa untuk memeriksa kondisi Kian Yue. Us! Dalam waktu singkat, dia bergegas ke puncak kawah besar itu. Dia melihat ke bawah ke kawah dan mencari jejak Kian Yue dengan matanya yang tajam. Dia melihat bahwa kawah itu hitam pekat dan asap hitam mengepul. Dinding kawah terbuat dari bebatuan yang telah hangus hitam oleh petir dan mengeluarkan panas yang menyengat. Dasar kawah penuh dengan tanah hitam yang hangus, seperti reruntuhan. Di tengah kawah, di bawah tumpukan tanah hitam yang hangus, sentuhan biru es bisa terlihat samar-samar. Jitian Sing langsung bersemangat. Dia dengan cepat terbang ke dasar kawah dan melambaikan telapak tangannya, menciptakan cahaya kemasan yang cemerlang. Us! Cahaya kemasan mendorong bumi hangus di kawah, mengungkapkan sosok Kian Yue. Itu tergeletak di dasar kawah, terkubur di bawah tanah hangus yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya di tubuhnya redup dan terlihat sangat menyedihkan. Jitian Sing menggunakan Divine Sense untuk menyelidiki dan segera menemukan bahwa nafasnya lemah dan kekuatannya telah habis. Itu dalam keadaan hampir tidak sadarkan diri. Selain itu, tubuhnya dipenuhi luka gosong hitam pekat dan bulunya yang tebal berlumuran darah. Itu terluka parah dan kekuatannya sangat lemah. Bahkan Divine Sense-nya rusak parah dan sangat dibutuhkan untuk memulihkan diri. Ketika dia melihat ini, Jitian Sing tertegun. Kian Yue telah memadatkan Divine Sense-nya. Itu berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan berhasil menerobos ke alam tempering roh. Memikirkan hal ini, dia akhirnya santai dan merasa bahagia untuk Kian Yue. Cedera Kian Yue terlalu parah dan dia tidak berani membuang waktu. Dia dengan cepat menggunakan sepasang tangan emas dan menarik Kian Yue keluar dari kawah. Kian Yue berada di ambang ketidaksadaran. Ketika merasakan napasnya, itu menjadi jauh lebih terjaga. Tubuhnya bersinar dingin dan tubuhnya menyusut dengan cepat hingga panjangnya hanya tiga meter. Jitua, kenapa kamu di sini? Itu menatap Jitian Sing dengan mata buram dan berbicara dengan suara rendah dan terputus-putus. Jitian Sing dengan cepat menyuntikkan mana dalam jumlah besar ke dalamnya untuk membantu menstabilkan lukanya. Kian Yue, jangan bicara dulu. Aku akan membawamu kembali untuk sembuh dulu. Kian Yue dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lemah, Jitua, jangan khawatirkan aku. Aku baru saja melewati kesengsaraan surgawi. Aku akan segera pulih. Melewati kesengsaraan surgawi. Hanya, Jitian Sing mengerutkan kening dan melihatnya dengan ekspresi aneh. Dia berkata dalam suasana hati yang buruk, kamu terluka sampai sejauh ini dan kamu masih tidak bisa mengubah kebiasaan burukmu untuk menyombongkan diri. Kian Yue menyipitkan matanya dan tersenyum licik. Itu menjelaskan, jangan ribut. Sebagai rubah surgawi, saya ditakdirkan untuk terus melewati kesengsaraan surgawi. Ketika Jitian Sing mendengar ini, hatinya tiba-tiba tergerak. Dia dengan cepat bertanya, Kian Yue, apakah kalian rubah surgawi ditakdirkan untuk menanggung lebih banyak kesengsaraan surgawi? Mengapa demikian? Kian Yue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lemah, aku tidak tahu mengapa tapi aku tahu bahwa ini adalah kenangan yang diturunkan dalam jiwaku. Sebelum dia selesai berbicara, matanya terpejam dan langsung jatuh koma. Jitian Sing tidak bertanya lagi. Dia dengan cepat membawanya melintasi langit dan bergegas kembali ke kota Antui. Kesengsaraan surgawi telah berakhir dan kota Antui telah menjadi tenang. Orang-orang telah kembali normal. Jitian Sing menempatkan Kian Yue di ruang rahasia di kediaman tuan kota dan mulai merawat luka-lukanya. Dia pertama kali memberi Kian Yue beberapa pil penyembuhan dan menggunakan payung kaisar kayu untuk menyembuhkan luka Kian Yue. Akhirnya, dia menyuntikkan energi spiritual dalam jumlah besar ke Kian Yue untuk membantu menyembuhkan energi spiritualnya. Setelah sepanjang hari, luka Kian Yue mulai membaik dan kondisinya menjadi stabil. 1264. Swash. Dengan kilatan cahaya putih, Jitian Sing keluar dari dunia pedang dan kembali ke punggung naga hitam. Black Dragon masih terbang di laut, mendekati Sun Moon Furnace. Yun Yao sedang menunggu dengan cemas. Ketika dia melihat Jitian Sing muncul, dia dengan cepat maju dan bertanya tentang situasinya dengan prihatin. Tiansing, kamu tiba-tiba memasuki dunia pedang dan tidak keluar sepanjang hari. Apakah terjadi sesuatu? Jitian Sing menjelaskan, Kian Yue berkultivasi dalam pengasingan di dunia pedang. Ketika dia menerobos ke Sol Tempering Rilem, dia memicu kesengsaraan surgawi. Saya takut sesuatu akan terjadi padanya, jadi saya pergi untuk memeriksa situasinya. Kesengsaraan surgawi. Yun Yao tertegun. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bukankah kesengsaraan surgawi hanya muncul di alam kesengsaraan ke-9? Kian Yue hanya menerobos ke Sol Tempering Rilem. Mengapa ada kesengsaraan surgawi? Jitian Sing menganggup dan berkata dengan nada serius, aku juga bingung tentang ini. Tapi dia adalah rubah surgawi yang misterius. Mungkin ada beberapa rahasia yang tidak diketahui. Yun Yao sedikit menganggup. Dia samar-samar memahami sesuatu dan bertanya dengan prihatin, apakah dia berhasil melewati kesengsaraan surgawi? Bagaimana situasinya sekarang? Jitian Sing melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Dia terluka parah, tapi nyawanya tidak dalam bahaya. Aku sudah merawat lukanya. Dia akan baik-baik saja setelah beristirahat selama setengah bulan. Yun Yao menghela nafas lega. Dia mengerutkan kening dan berkata, situasi Kianyu sangat istimewa. Dia memicu kesengsaraan surgawi ketika menerobos ke alam Tempering Jiwa. Setelah melampaui kesengsaraan surgawi, kekuatannya pasti akan meroket. Selain itu, klan rubah langit menyembunyikan rahasia besar. Saat dia bangun, Anda bisa bertanya apakah dia mengetahuinya. Jitian Sing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti dan berhenti membicarakan masalah ini dengannya. Dia melihat laut di depannya dan mengamati situasi di sekitarnya. Dia menemukan bahwa naga hitam telah meninggalkan pulau terapung. Langit di sekitarnya dipenuhi awan tebal dan kabut. Satu demi satu, gunung yang mengjulang tinggi berdiri di awan putih dan kabut tebal, seperti gunung abadi yang mengambang. Jitian Sing tahu bahwa mereka tidak jauh dari Sun Moon Cauldron. Selain itu, pegunungan terapung yang tampaknya halus itu seringkali memiliki binatang iblis yang kuat yang bercokol di dalamnya. Dia duduk bersila dan menelan beberapa pil. Dia mengedarkan kinya dan menyesuaikan pernapasannya untuk memulihkan kekuatan sihir yang telah hilang. Naga hitam terbang melewati banyak gunung terapung, bergegas menuju Sun Moon Furnace dengan kecepatan kilat. Beberapa jam pertama cukup damai, dan mereka tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Bahkan jika beberapa puncak gunung ditempati oleh binatang iblis yang kuat, mereka mungkin tidak berani bertindak gegabuh saat merasakan naga hitam dan Jitian Sing. Namun, saat naga hitam itu terus menjelajah lebih dalam ke lubang Sing, bahaya akhirnya tiba. 12 jam kemudian, Emerald Sea Heavenly Eagle di tingkat kelima Sol Refinement Realm tiba-tiba menyerang Hei Long dan Jitian Sing. Naga hitam selalu waspada. Ketika Jade Siskey Eagle melancarkan serangan, ia segera bereaksi dan melancarkan serangan balik. Pertempuran itu hampir pecah. Naga hitam dan Jade Sea Heavenly Eagle bertukar dua pukulan sebelum naga hitam itu dikirim terbang. Jitian Sing menyerang dengan tegas. Dia memanggil tiga pedang sihir jiwa dan melakukan seni pedang pembunuh jiwa lagi, membunuh Blue Sea Heavenly Eagle dalam tiga gerakan. Tubuh Jade Sea Heavenly Eagle terbelah menjadi dua. Kristal jiwanya juga diretas menjadi beberapa bagian. Jitian Sing memperoleh pecahan kristal jiwanya dan memberikannya ke Burial of Heaven untuk dimakan guna memulihkan energi esensi. Dua hari berikutnya, naga hitam melewati wilayah laut pegunungan terapung dan menghadapi beberapa serangan di sepanjang jalan. Binatang iblis yang berani muncul dan menyerang setidaknya adalah Sol Revinemen Realm tingkat 4 ke atas. Semua orang bahkan bertemu dengan naga banjir jahat Sol Revinemen Realm tingkat 6. Tapi tanpa kecuali, Demon Beast ini semuanya dibunuh oleh Jitian Sing, Yun Yao, dan Black Dragon. Fragmen kristal jiwa binatang iblis juga diberikan kepada pemakaman surga oleh Jitian Sing, membantunya memulihkan kekuatannya dengan cepat. Ketika naga hitam meninggalkan wilayah laut pegunungan terapung, Yun Yao menghela nafas lega di dalam hatinya dan tidak bisa menahan nafas secara emosional. Peningkatan pembangkit tenaga Sol Revinemen Realm di seluruh benua mungkin tidak bisa dibandingkan dengan jumlah Sol Revinemen Realm Demon Beast di sini. Sinhole Laut Timur memang layak menjadi tanah terlarang nomor 1 untuk benar-benar menyembunyikan begitu banyak binatang iblis Rilem Revinemen Jiwa. Sehari kemudian, naga hitam akhirnya tiba di tempat tujuan. Saat mereka masih 100 mil jauhnya, Jitian Sing melihat dua bayangan hitam besar muncul di laut di depannya. Dua puncak gunung hitam setinggi 10 ribu meter mengjulang di atas laut, menopang langit. Dilihat dari jauh, kedua puncak gunung itu tampak terapung di laut. Namun kenyataannya, itu hanyalah sebagian dari dua gunung besar yang tersingkap di atas laut. Sebagian besar gunung itu tersembunyi di bawah laut. Air laut dalam jumlah besar menyembur keluar dari laut di sekitar puncak gunung, menyatu menjadi selusin pilar air biru, terbang ke langit dan menyirami dua puncak gunung. Ada sebuah danau di puncak masing-masing dari dua gunung yang dipenuhi air laut biru. Air laut meluap dari danau dan jatuh dari puncak gunung, membentuk air terjun setinggi 10 ribu meter yang mengalir tepat di antara dua gunung, mengalir ke pusaran besar yang radiusnya 100 mil. Dua gunung yang menjulang tinggi, selusin pilar air yang terbang ke langit, serta dua air terjun setinggi 10 ribu meter, dan pusaran besar itu membentuk pemandangan yang sangat aneh. Itu adalah pertama kalinya Yun Yao dan Naga Hitam melihat pemandangan yang begitu menakjubkan. Keduanya mengungkapkan ekspresi kaget dan mengeluarkan seruan. Apakah ini Sun Moon Cauldron yang legendaris? Ini benar-benar salah satu keajaiban dunia. Sulit dipercaya. Bagaimana air laut bisa mengalir ke langit? Ketika Naga Hitam tiba di dekat Sun Moon Cauldron, mereka dapat melihat dengan lebih jelas bahwa ada bola besar cahaya kemasan di dasar pusaran antara dua gunung. Itu seperti matahari yang terik. Di danau di puncak kedua gunung tersebut, dua bulan terang terlihat jelas. Bulan bersinar di langit, matahari tenggelam ke dasar laut, air terjun menggantung tinggi, dan air laut mengalir mundur. Benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Yun Yao berdiri di belakang Naga dan melihat ke bawah. Dia hanya bisa menghela nafas dengan takjub. Ji Tian Xing mempelajari sekeliling dengan matanya yang tajam. Hanya setelah melihat tidak ada yang aneh di sekitar Sun Moon Caldron barulah dia bertanya, Yao Yao, rasakan baik-baik. Apakah ada keberadaan Org Neptunus di dekatnya? Baiklah, Yun Yao menjawab. Dia menepis pikirannya dengan tergesa-gesa dan menutup matanya untuk memeriksa sekeliling. Dia menggunakan kekuatan Org Neptunus di dalam dirinya, dan itu memancarkan denyut tak terlihat dan menakjubkan yang menyebar ke sekitarnya. Ji Tian Xing berdiri di satu sisi untuk melindunginya. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki sekeliling. Segera, seratus detik berlalu. Yun Yao menyelesaikan tekniknya dan membuka matanya. Seberkas kekecewaan muncul di wajahnya. Ji Tian Xing bertanya dengan tergesa-gesa, Yao Yao, bagaimana situasinya? Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut, aku sudah merasakan dengan hati-hati. Aku tidak bisa merasakan kehadiran Org Neptunus dalam radius seratus kilometer. Ji Tian Xing segera mengerutkan kening. Dia bergumam di dalam, apakah itu juga tidak ada di Sun Moon Cauldron. Jika demikian, mungkin tidak akan ada Org Neptunus kedua di Profound Sky Continent. Yao Yao dan saya telah melintasi sebagian besar laut timur dan menghabiskan beberapa bulan untuk sampai ke sini. Apakah kita ditakdirkan untuk kembali dengan tangan kosong? Setelah hening sejenak, dia masih merasa agak tidak mau menyerah. Dia mencoba membuju Yun Yao, Yao Yao, jangan khawatir. Kita tidak boleh putus asa. 1265. Yun Yao jelas mengerti apa yang dimaksud Ji Tian Xing. Dia menganggup dan berkata dengan tegas, Tian Xing, kita telah melalui begitu banyak hal dan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke sini. Tentu saja, saya tidak akan menyerah begitu saja. Saya terutama menyelidiki lingkungan sekitar sebelumnya. Tidak ada keberadaan mutiara Neptunus di sekitar pusaran air atau di dua gunung. Namun, ada kekuatan misterius di pusaran air yang sepertinya mampu memutus indera kita. Mari kita selidiki lebih hati-hati. Ji Tian Xing menganggup dengan tergesa-gesa. Baiklah, inti dari Sun Moon Furnace berada tepat di bawah pusaran air. Kami jelas tidak bisa melewatkannya. Setelah dia selesai berbicara, naga hitam turun dari langit dan terbang menuju pusaran di bawah. Ketika turun 10.000 meter dan tiba di atas pusaran air, ia mulai bergetar hebat saat berkedip dengan cahaya. Old Ji, daya hisap pusaran air ini terlalu besar. Jika aku terus turun, aku mungkin tidak akan mampu menahannya dan akan dilahap. Ji Tian Xing dan Yun Yao sama-sama menahan kekuatan hisap yang kuat saat mereka ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Yun Yao sedikit lebih lemah. Langkah kakinya agak goyah saat dia bergoyang dengan lembut. Dia melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangannya. Ji Tian Xing tidak terpengaruh. Dia stabil seperti batu, tidak bergerak sama sekali. Dia berkata dengan tegas, naga hitam kecil, berhenti di sini. Bertahanlah sebentar. Naga hitam itu menganggup dan tidak lagi mengatakan apapun. Itu menahan kekuatan hisap dengan sekuat tenaga dan berhenti di atas pusaran air dengan kuat. Yun Yao tidak membuang waktu. Dia menggunakan teknik rahasia dengan tergesa-gesa dan menggunakan kekuatan mutiara Neptunus untuk mencari mutiara Neptunus lainnya. Segera, 100 detik berlalu. Dia tiba-tiba berhenti mengedarkan teknik kultifasinya dan membuka matanya. Keraguan memenuhi wajahnya. Ji Tian Xing melihat ekspresinya yang aneh dan bertanya dengan tergesa-gesa, Yao Yao, apakah kamu sudah menemukan keberadaan mutiara Neptunus? Yun Yao mengerutkan kening. Hanya setelah kata, sepertinya aku merasakannya, tapi samar-samar. Aku tidak yakin. Ji Tian Xing juga mengerutkan kening. Dia bertanya dengan ragu, tidak jelas. Dengan kata lain, Sun Moon Cauldron mungkin menyembunyikan mutiara ilahi Neptunus, tetapi auranya telah disembunyikan. Yun Yao mengangguk. Benar, aku juga berpikir begitu. Ji Tian Xing melihat pusaran di bawah dan berkata kepada naga hitam, naga hitam kecil, tinggalkan tempat ini dan tunggu kami di atas laut. Kemudian, dia memegang tangan Yun Yao dan terus turun ke pusaran. Dalam sekejap mata, dia dan Yun Yao turun ke bawah permukaan laut, semakin dekat dan semakin dekat ke pusat pusaran air. Kekuatan hisap di pusaran air semakin kuat dan kuat. Itu seperti banyak tangan tak terlihat yang mencengkramnya dan Yun Yao dengan erat dan menyeret mereka ke dalam pusaran air. Ji Tian Xing membuka sayap emas di punggungnya, dan cahaya keemasan yang menyilaukan menyelimuti dia dan Yun Yao. Dia mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk menahan gaya hisap pusaran dan dengan cepat turun saat ini, dia dan Yun Yao sudah berada di tengah pusaran air. Mereka dikelilingi oleh air laut yang berputar cepat, dan pusat pusaran air berada 100 meter di bawah mereka. Itu adalah tempat di mana kekuatan hisap paling menakutkan. Dengan kekuatan dan ranahnya, bisa turun ke posisi ini sudah menjadi batasnya. Dia mengepakkan sayap emasnya sekuat yang dia bisa dan meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Dia mempertahankan keseimbangannya dan melayang di udara. Yao Yao, rasakan lagi. Yun Yao menganggu. dia menutup matanya dengan tergesa-gesa dan menggunakan tekniknya untuk memeriksa aura mutiara ilahi Neptunus lagi. Setelah sekitar 30 napas waktu, dia tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Tian Xing, dugaan kami benar. Benar-benar ada mutiara ilahi Neptunus di dalam kuali. Aku bisa merasakan auranya. Suara Yun Yao dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Matanya menjadi lebih cerah juga. Ji Tian Xing mengumpulkan perhatiannya dan menganggup dengan tergesa-gesa. Seperti yang kupikirkan, kami tidak datang ke sini untuk apa-apa. Selama kita bisa mendapatkan mutiara ilahi Neptunus ini, kultifasimu akan meroket, Yao Yao. Keduanya bersemangat untuk sementara waktu, tetapi mereka segera tenang. Tian Xing, bahkan jika mutiara ilahi Neptunus ada di Sun Moon Coldron, kita harus masuk untuk menemukannya. Kami bahkan belum memasuki pusaran air, dan daya isapnya sudah sangat menakutkan. Kuali Sun Moon di bawah pusaran air juga merupakan pemandangan yang menakjubkan di mana energi ilahi dunia berkumpul. Itu pasti sangat kuat. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan tegas, itu benar. Sun Moon Coldron dikenal sebagai artefak ilahi dunia. Ini luar biasa kuat. Ia bahkan dapat memurnikan artefak jiwa dan artefak dewa. Dengan kekuatan kita, kita akan menjadi debu jika kita memasuki Sun Moon Coldron sebelum kita dapat menemukan mutiara ilahi Neptunus. Yun Yao mengerutkan kening. Dia berkata dengan cemas, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menyerah? Mustahil. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, mutiara ilahi Neptunus sangat penting bagimu. Ini terkait dengan hidupmu. Bagaimana kami bisa menyerah? Jangan khawatir. Saya telah memikirkan sebuah ide. Ini mungkin berhasil. Mendengar ini, mata Yun Yao dipenuhi dengan harapan. Apa idenya? Ji Tian Xing mengeluarkan pedang Burial of Heaven yang patah dan berkata dengan tegas, pedang yang patah ini adalah artefak jiwa kelas tertinggi. Itu terbuat dari bahan yang bagus dan memiliki pertahanan yang hebat. Dengan itu melindungiku di Sun Moon Cauldron, kita mungkin berhasil. Yun Yao berpikir sejenak dan mengangguk. Itu benar. Bahan dan pertahanan artefak jiwa tingkat tertinggi beberapa kali lebih kuat dari milik kita. Hanya itu yang bisa berhasil. Tian Xing, ayo bersiap-siap. Kami akan menggunakan kekuatan pedang yang patah untuk memasuki Sun Moon Cauldron untuk memeriksa. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, Yao Yao, ini bukan kita. Ini aku. Aku akan masuk sendiri untuk memeriksa situasinya. Kamu tunggu aku di luar. Tidak, Yun Yao tanpa sadar membantah. Dia berkata dengan cemas, Tian Xing, Sun Moon Cauldron terlalu berbahaya. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko sendirian. Sikap Ji Tian Xing sama tegasnya. Dia berkata dengan tegas, justru karena terlalu berbahaya aku tidak bisa membiarkanmu masuk. Jika aku masuk sendiri, peluang keberhasilanku akan lebih tinggi. Yun Yao masih khawatir. Tapi jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku harus menghadapi diriku sendiri? Selain itu, saya dapat menggunakan teknik saya untuk merasakan lokasi mutiara ilahi Neptunus. Ji Tian Xing mengulurkan tangan dan memegang bahunya. Dia menatapnya dengan mata tulus dan berkata dengan pasti, Yao Yao, aku lebih suka mengambil risiko daripada membiarkanmu terluka. Apalagi dengan kekuatan pedang yang patah, melindungiku sudah menjadi batasnya. Hampir mustahil untuk melindungi kami berdua. Mari kita tidak berdebat lagi. Sudah diputuskan. Dengan itu, dia menarik Yun Yao keluar dari pusaran air dan mengirimnya ke atas permukaan laut. Naga hitam itu buru-buru terbang dan membawa Yun Yao kembali ke langit. Itu melihat ke bawah kesun Moon Cauldron dari atas. Yun Yao menatap sosok Ji Tian Xing dan memperingatkannya dengan suara berat, Tian Xing, kamu harus hati-hati. Jangan mengambil risiko jika Anda tidak bisa melakukannya. Saya lebih suka menyerahkan mutiara ilahi Neptunus daripada membiarkan Anda berada dalam bahaya. 1266. Ketika Ji Tian Xing bergegas ke pusaran air, sosoknya melintas dan memasuki dunia pedang yang patah. Burial of Heaven mengendalikan pedang yang patah dan berubah menjadi gumpalan cahaya hitam, mengabaikan kekuatan hisap pusaran air dan memasuki pusaran air dengan tidak tergesa-gesa. Swash! Dengan kilatan cahaya, pedang yang patah melewati pusat pusaran air dan memasuki bagian dalam pusaran air, ditelan oleh cahaya keemasan yang terang. Yun Yao dan naga hitam berhenti di atas pusaran air, hanya untuk melihat pedang yang patah itu ditelan oleh matahari kemasan dan menghilang sama sekali. Naga hitam menatap pusaran air tanpa berkedip, diam-diam berdoa di dalam hatinya. Hati Yun Yao juga ada di mulutnya. Dia menatap matahari kemasan di dasar pusaran air dan bergumam pada dirinya sendiri. Tian Xing, oh Tian Xing, kamu harus kembali dengan selamat. Setelah pedang yang patah melewati pusaran air, sepertinya telah memasuki ruang khusus. Meskipun ini adalah bagian dalam pusaran air, itu sangat luas, seperti bola cahaya keemasan yang melingkar. Bola cahaya emas memiliki radius 300 mil, dan pedang patah sepanjang setengah meter itu tampak sangat kecil di dalam bola cahaya. Jitian Xing diam-diam mengamati pemandangan di ruang ini melalui indera dan penglihatan Burial of Heaven. Dia melihat sekelilingnya dikelilingi oleh lapisan cahaya keemasan, mengisolasi air laut yang tak berujung di luar. Bola cahaya emas besar ini adalah Sun Moon Furnace yang legendaris, alat dewa khusus yang dibentuk oleh kekuatan dewa langit dan bumi. Tidak ada daya isap yang kuat di dalam tungku, dan tidak ada suara sama sekali. Itu sangat sunyi. Cahaya keemasan menyilaukan yang memenuhi seluruh tungku adalah Sun Moon Divine Fire yang legendaris, memancarkan panas yang menakutkan. Jitian Xing tidak ragu bahwa jika dia tidak memiliki perlindungan pedang yang patah dan terkena Sun Moon Divine Fire, tubuhnya akan terbakar menjadi abu dalam waktu kurang dari 4 jam. Bahkan jika pedang yang patah adalah alat jiwa kelas atas, itu masih tidak dapat menahan beban tungku Sun Moon ini dan tidak dapat bertahan terlalu lama. Saat pedang yang patah berenang di tungku, pemakaman surga berkata kepada Jitian Xing dengan suara rendah, Tian Xing, kekuatan tungku Sun Moon cukup untuk menempa alat jiwa. Bahkan jika saya memiliki alat jiwa kelas atas sekarang, saya hanya dapat bertahan paling lama setengah hari sebelum saya meleleh menjadi cair. Selain itu, tungku Sun Moon berada pada titik terkuatnya pada siang dan tengah malam setiap hari. Sekarang sudah malam, Anda hanya memiliki enam jam. Kita harus meninggalkan tempat ini sebelum tengah malam. Jitian Xing melepaskan kekuatan jiwanya untuk mencari aura bola ilahi Neptunus. Mendengar kata-kata Burial of Heaven, dia berkata dengan nada serius, Baiklah, aku akan secepatnya. Dengan mengatakan itu, dia terus melepaskan kekuatan jiwanya untuk mencari aura bola itu. Dari api ilahi bulan matahari adalah dari langit dan api ilahi, dari api ilahi bulan matahari, bisa juga sangat, dari bulan matahari dari api ilahi. Kekuatan jiwa ilahi Jitian Xing dapat memindai area seluas 50 mil dari luar. Dari matahari dari api matahari, dari matahari, dari-dari-dari-cahaya, dari-dari-dari-dari-dari-dari-dari-dari-dari. Selain itu, pedang yang patah itu dibakar oleh Sun Moon Divine Fire. Kekuatannya dengan cepat dikonsumsi, dan kecepatan terbangnya juga sangat lambat. Jitian Xing memperkirakan bahwa jika pedang yang patah itu terbang dua putaran di sekitar Sun Moon Furnace, dia akan membutuhkan lebih dari empat jam untuk mencari di seluruh tungku. Waktu sangat penting. Sangat cepat, satu jam telah berlalu. Jitian Xing telah mencari di area seluas 50 mil. Di daerah ini, itu kosong. Hanya ada beberapa batu yang berserakan di dasar tungku. Dia bisa melihat bahwa bebatuan ini adalah biji dan permata kelas atas yang langka. Beberapa biji sekeras alat jiwa kelas atas. Itu adalah bahan yang digunakan untuk menempa alat jiwa. Namun, biji dan permata ini telah dicairkan menjadi cairan dan terak di Sun Moon Furnace. Mereka telah berubah menjadi batu jelek dan kehilangan keefektifannya. Dua jam kemudian, Jitian Xing telah mencari di area dengan radius 50 mil. Di kawasan ini, ia menemukan beberapa serpihan puing batu dan sebuah bola logam berbentuk oval. Bola logam seukuran kepalan tangan itu sangat jernih. Itu bersinar dengan kecemerlangan emas dan memancarkan aura misterius dan berat. Potongan logam ini masih utuh di Sun Moon Furnace. Pasti luar biasa. Pikiran ini melintas di benak Jitian Xing. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya dan memadatkannya menjadi tangan tak terlihat untuk meraih bola emas. Namun, berat bola logam seukuran kepalan tangan itu sangat mengejutkan. Itu seberat gunung setinggi seribu meter. Jitian Xing terkejut. Dia semakin yakin bahwa bola logam ini luar biasa. Dia dengan hati-hati memanipulasi kekuatan spiritualnya untuk membawa bola logam itu ke dunia pedang. Suara pemakaman surga segera terdengar di benaknya. Ia berkata dengan suara rendah, Tian Xing, ini adalah star god metal. Jaga baik-baik, aku akan membutuhkannya untuk memperbaiki pedang di masa depan. Bintang Dewa Logam. Jitian Xing mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu, mengapa star god metal ini berbeda dari yang saya dapatkan sebelumnya. Dua tahun lalu, dia mendapatkan sepotong star god metal dari Qin Zheng, gubernur kota Liantian. Tapi bola logam yang baru saja dia dapatkan jelas berbeda dari batu emas itu. The Burial of Heaven menjelaskan, bintang Dewa Logam yang Anda dapatkan sebelumnya hanyalah yang biasa. Itu masih dalam keadaan emas dan batu. Bola logam ini adalah bagian besar dari star god metal. Itu telah dibakar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya oleh Sun Moon Furnace dan disempurnakan jutaan kali. Bola logam ini adalah star god metal yang paling murni. Tidak ada biji atau kotoran. Menurut perkiraanku, potongan star god metal ini setidaknya sebesar rumah pada awalnya. Ji Tian Xing terkejut. Dia melihat bola logam seukuran kepalan tangan di tangannya dan terdiam. Sepotong star god metal sebesar rumah dilebur seukuran kepalan tangan. Kualitas karya star god metal ini pasti sangat tinggi, bukan? Pemakaman surga berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja. Ini adalah item ilahi sejati. Itu bisa ditempa menjadi artefak dewa sejati. Bahkan martial gods akan memperebutkannya. Fantastis. Panen yang luar biasa. Ji Tian Xing terguncang, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Tapi mengapa sepotong besar star god metal muncul di Sun Moon Furnace? Apakah itu dibiarkan masuk oleh seseorang? Pemakaman surga terdiam sesaat sebelum berkata dengan tenang, mungkin hanya surga yang tahu jawaban atas pertanyaan ini. Mungkin beberapa dewa ingin memalsukan artefak dewa dan melemparkan logam dewa bintang ke sini. Atau mungkin star god metal terbang dari luar angkasa dan jatuh ke laut seperti meteor, dan dimakan oleh Sun Moon Furnace. Ngomong-ngomong, ada banyak hal aneh di tempat seperti reruntuhan ujung laut timur. Segalanya bisa terjadi. Ji Tian Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia berhenti memikirkan pertanyaan ini dan terus mencari aura mutiara ilahi Neptunus. Seiring waktu berlalu, kekuatan pemakaman surga sangat terkuras. Ini melambat secara drastis juga. Cahaya keemasan yang menyilaukan di Sun Moon Furnace berangsur-angsur bercampur dengan sepotong perak. Suhu dengan cepat melonjak juga. 1267. Hanya ada satu jam tersisa sebelum tengah malam. Namun, Ji Tian Xing masih belum menemukan mutiara ilahi Neptunus. Masih ada area seluas hampir 100 km yang belum dia cari. Dia menjadi agak cemas, jadi dia membuat Burial of Heaven terbang lebih cepat. Dia juga mencari dengan tergesa-gesa. Namun, cahaya emas dan perak di kuali menjadi semakin gemilang, menyala dengan api emas dan perak. Suhu di dalam kuali naik dengan cepat, menjadi semakin ganas dan menakutkan. Apalagi baja temper, bahkan harta tingkat jiwa tingkat rendah atau menengah akan dilebur menjadi cair dengan sangat cepat. Tekanan pada pedang yang patah menjadi semakin besar, sehingga mau tidak mau melambat. Pada saat yang sama, cahaya hitam dari bilahnya dengan cepat menghilang di bawah panas yang mengerikan. Kekuatannya dengan cepat melemah. Seiring waktu berlalu, suhu pedang yang patah itu naik dengan cepat, dan itu benar-benar mulai berubah menjadi merah. Segera, satu jam akan berlalu. Pedang yang patah itu berangsur-angsur berubah dari merah tua menjadi merah terang, hampir meleleh. Tian Xing, tidak ada waktu lagi. Kita harus pergi. Burial of Heaven melakukan yang terbaik untuk bertahan saat dia berkomunikasi dengan Jitian Xing secara diam-diam. Ini hampir tengah malam. Kuali akan meletus. Jika kita tidak pergi sekarang, kita semua akan terbakar menjadi abu. Jitian Xing menjadi tegang. Dia dengan putus asa mengedarkan kekuatan jiwanya untuk mencari mutiara ilahi Neptunus di dalam kuali. Setelah mendengar kata-kata pemakaman surga, dia hanya ragu sejenak sebelum berkata dengan tegas, pemakaman surga, tunggu beberapa detik lagi. Masih ada satu wilayah terakhir yang belum kita cari. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda harus beristirahat setidaknya sebulan untuk pulih. Baru setelah itu kita bisa memasuki tempat ini lagi. Burial of Heaven jelas memahami ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia meletus dengan kekuatan tanpa memperhatikan hal lain, menahan panas yang mengerikan dan api emas dan perak. Segera, 10 detik berlalu. Tengah malam akhirnya tiba, kuali telah mencapai puncaknya dan akan meletus. Kuali dalam jarak 150 km itu benar-benar dipenuhi dengan api emas dan perak. Suhu telah mencapai batasnya. Tianxing, kita harus pergi. Burial of Heaven berteriak dengan tegas. Pedang yang patah segera bersinar dengan cahaya hitam, terbang menuju pintu keluar kuali. Namun, Ji Tianxing tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia berseru dengan emosional, pemakaman surga. Aku menemukannya, saya akhirnya menemukannya. Burial of Heaven pada dasarnya kehabisan daya. Tidak peduli apa yang dia katakan sama sekali, mati-matian melarikan diri dengan pedang patah. Namun, tidak pernah terpikir bahwa dengan kilatan cahaya, Ji Tianxing benar-benar akan melompat keluar dari dunia pedang. Desir. Dia diselimuti oleh penghalang cahaya kemasan, tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, ketumpukan puing di dasar kuali. Sebelumnya, dia dengan jelas merasakan kehadiran mutiara ilahi Neptunus ditumpukan puing yang aneh. Dia akhirnya menemukan itu telah menemukan mutiara ilahi abadi Neptunus di Fine Pearl. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia harus menunggu lebih dari sebulan untuk burit heaven memulihkan vitalitasnya sebelum dia bisa masuk lagi. Dia tidak mau menunggu selama itu. Selain itu, sesuatu mungkin terjadi selama waktu itu. Terlepas dari itu, dia ingin segera mendapatkan mutiara ilahi Neptunus tanpa memedulikan hal lain. Impulsif dan keinginan membuatnya melupakan bahaya dan kekuatan mengerikan dari kuali. Begitu dia muncul di kuali, bahkan sebelum dia bisa mendekati tumpukan puing, penghalang kekuatan di sekelilingnya runtuh dari api, menghilang ke dalam kehampaan. Setelah itu, pakaian dan rambutnya langsung dibakar oleh api juga, menyebar ke dalam kuali sebagai abu hitam. Dia tidak lagi memiliki pakaian untuk menutupi tubuhnya. Dia benar-benar telanjang di kuali. Hanya jubah kensinnya yang tersisa. Itu berubah menjadi sepasang sayap emas, tersisa di pundaknya. Namun, sayap emas tidak mampu melindunginya. Mereka hanya bertahan beberapa detik sebelum kehabisan tenaga dan kembali ke tubuhnya. Akibatnya, Ji Tian Xing tidak lagi memiliki apapun untuk melindungi tubuhnya dari korosi api Dewa Matahari Bulan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba menggunakan kekuatan dharmanya untuk melindungi tubuhnya, itu sia-sia. Kulitnya menjadi gelap pada tingkat yang terlihat. Dia telah dibakar sampai garing. Setelah itu, dagingnya juga mengering dengan cepat, menjadi arang hitam pekat, menyebar menjadi gumpalan besar abu hitam. Hanya dalam beberapa detik, Ji Tian Xing telah terbakar menjadi warna hitam pekat. Dia seperti sepotong besar arang. Rasa sakit luar biasa menyebabkan dia berkedut di seluruh. Dia hampir berteriak karena kesakitan. Pada saat itu, hanya ada satu pikiran di kepalanya. Jika kematian sudah pasti, dia lebih suka dibunuh dengan satu serangan daripada dibakar sampai mati oleh api. Rasa sakit berpindah dari tubuhnya ke jantungnya dan kemudian ke jiwanya. Itu adalah rasa sakit yang luar biasa yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Pada saat ini, seberkas cahaya merah gelap melintas. Desir. Pedang merah hangus dari Burial of Heaven kembali ke sisinya. Itu bersinar dengan cahaya hitam pekat, menyelimutinya. Tian Xing, kamu terlalu gegabuh. Kamu terlalu ceroboh. Anda bahkan berani melawan Sun Moon di Fine Fire. Kamu mau mati. The Burial of Heaven menggeram dengan suara rendah. Itu cemas dan khawatir. Saat berbicara, itu akan membuka pintu masuk ke dunia pedang dan menyerap Ji Tian Xing ke dunia pedang. Namun, pada saat ini, kekuatan Sun Moon Cauldron meledak. Ledakan. Setelah ledakan tumpul, api ilahi matahari dan bulan yang tak terbatas menyatu menjadi semburan api besar yang meletus dari bawah ke atas. Pada saat itu, Sun Moon di Fine Fire meledak dengan kekuatannya yang paling dahsyat. Itu menyala dengan cahaya emas dan perak paling terang. Tidak hanya Ji Tian Xing dikirim terbang oleh semburan api, tetapi bahkan pedang merah panas yang patah juga dikirim terbang oleh semburan api. Itu meluncur sejauh puluhan mil. Ji Tian Xing dan pedang yang patah dipisahkan. Tidak hanya mereka tidak dapat menemukan satu sama lain, tetapi mereka bahkan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Pria dan pedang yang patah itu akan dibakar menjadi abu dan besi cair oleh Sun Moon di Fine Fire. Ji Wa Ji Tian Xing juga terguncang oleh kekuatan Sun Moon di Fine Fire. Dia mengalami koma. Pada saat hidup dan mati ini, cahaya putih misterius tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Itu memadat menjadi bola cahaya, melindunginya. Cahaya putih pekat mengandung aura yang sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat Sun Moon di Fine Fire, itu terhalang oleh cahaya putih pekat. Itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Perisai yang dibentuk oleh cahaya putih itu seperti cangkang pelindung terberat di dunia, melindunginya dengan erat. Tanpa diragukan lagi, cahaya putih misterius yang keluar dari tubuhnya adalah kekuatan suci dari Heaven Mending Org. Pedang yang patah diselimuti oleh Sun Moon di Fine Fire. Setelah terbang puluhan mil, itu meleleh dan terdistorsi. Pedang merah yang patah berubah menjadi tongkat api yang melengkung. Itu bahkan meneteskan air merah. Itu diambang kehancuran dan disintegrasi. Sun Moon di Fine Fire yang tak berujung menutup pintu masuk kuali ke pusaran air. Pada saat kritis ini, Burial of Heaven tahu bahwa ia tidak dapat melarikan diri dari Sun Moon Cauldron. Oleh karena itu, ia membuat keputusan yang berisiko. 1268. Dua jam kemudian, api ilahi matahari dan bulan dikawah matahari dan bulan akhirnya berhenti melonjak dan meletus. Cahaya emas dan perak tidak lagi menyilaukan dan telah kembali ke keadaan semula. Panas yang ekstrim juga telah kembali normal, dan seluruh kuali telah menjadi tenang. Cahaya putih pekat menyelimuti Jitian Sing saat dia melayang diam-diam di dalam api emas dan perak, mengalir perlahan dengan api. Jitian Sing akhirnya bangun. Dia membuka matanya dan mendengus menyakitkan. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit, dan beberapa gumpalan abu hitam jatuh dari tubuhnya. Beberapa retakan juga muncul di tubuhnya yang hangus. Untungnya, dia hanya dibakar oleh api ilahi matahari dan bulan selama beberapa puluh detik sebelum or penyembuhan surga melepaskan kekuatan ilahi untuk melindunginya. Hanya kulit dan dagingnya yang hangus. Sebagian besar meridian dan organnya masih utuh. Huff, api ilahi matahari dan bulan benar-benar sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari kekuatan ilahi dunia. Untungnya, saya memiliki heaven-mending orb di dalam diri saya. Saya sudah tahu bahwa itu akan melepaskan kekuatan ilahi untuk melindungi saya ketika hidup saya dalam bahaya. Jitian Sing bergumam di dalam saat dia mengedarkan energinya untuk menyembuhkan lukanya. Ketika dia menemukan aura orb ilahi Neptunus sebelumnya, dia berani melompat keluar dari dunia pedang justru karena orb perbaikan surga. Jika bukan karena itu, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang begitu, sembrono. Tentu saja, dia melakukan ini dengan maksud lain, yaitu untuk menguji efek dari heaven-mending orb. Meski prosesnya agak berbahaya, hasil akhirnya seperti yang diharapkannya. Heaven-mending orb akan diaktifkan saat dia dalam bahaya dan melepaskan kekuatan suci untuk melindunginya. Selain itu, kualitas dan kekuatan heaven-mending orb bahkan lebih tinggi daripada api dewa matahari dan bulan. Itu bisa dengan mudah memblokir korosi api ilahi. Ini membuatnya merasa jauh lebih yakin, dan dia bahkan lebih percaya pada legenda heaven-mending orb. Seratus detik kemudian, dia untuk sementara menstabilkan lukanya dengan generasi yang kuat dari garis keturunan Kenshin dan kekuatan Azurewood yang luar biasa. Meski tubuhnya masih hangus seperti arang dan dipenuhi retakan, membuatnya tampak mengerikan, lukanya telah sembuh. Mereka tidak akan lagi menyebar atau memburuk, juga tidak akan mempengaruhi gerakannya. Suara mendesing. Di bawah perlindungan penghalang cahaya putih, dia dengan cepat terbang menuju tumpukan puing di dasar kuali. Ketika dia tiba di depan tumpukan puing, dia bisa merasakan dengan lebih jelas dengan kekuatan jiwanya bahwa puing-puing itu terus-menerus berdenyut dengan kekuatan suci. Denyut misterius itu persis sama dengan kehadiran mutiara ilahi Neptunus. Dia tidak sabar untuk memanggil pedang sihir jiwa ilahi, menyapu puing-puing di tanah. Setelah lusinan batu berbentuk aneh disingkirkan, bola akuamarin seukuran ibu jari segera muncul di depannya. Mutiara tembus pandang berwarna biru laut dan memancarkan fluktuasi energi misterius. Namun, aura kekuatan sucinya sangat terkendali. Itu tidak melepaskan cahaya yang menyilaukan, juga tidak melepaskan fluktuasi yang intens. Karena itu, Yun Yao harus mendekati Sun Moon Furnace dan menggunakan teknik rahasianya untuk nyaris tidak merasakan auranya. Ji Tian Xing mencari di seluruh Sun Moon Furnace sebelum akhirnya menemukan keberadaannya. Itu seperti mutiara berdebu yang tersembunyi di tungku matahari dan bulan, terkubur di bawah tumpukan puing. Tidak diketahui berapa puluh ribu tahun telah disembunyikan. Sekarang Ji Tian Xing telah menemukannya, akhirnya bisa melihat cahaya siang lagi. Dia menyimpan blue akuamarin pearl di cincin spasialnya dan menghela nafas lega. Aku akhirnya menemukan mutiara ilahi Neptunus kedua. Semua bahaya sebelumnya tidak sia-sia. Beberapa saat kemudian, Ji Tian Xing meninggalkan bagian bawah tungku dan terbang ke barat laut. Beberapa lusin kilometer ke barat laut, bola api melayang di udara. Bola api itu berisi-bola berisi cairan merah gelap dan sepotong logam seukuran kepalan tangan. Cairan merah tua itu adalah bentuk dari pedang patah yang meleleh, sedangkan potongan logam seukuran kepalan tangan adalah astral divine metal yang diperoleh Ji Tian Xing sebelumnya. Keduanya menyatu bersama dan melayang diam-diam di Sun Moon Furnace, disempurnakan oleh Sun Moon Divine Flames. Beberapa saat kemudian, Ji Tian Xing tiba di depannya dan bertanya dengan cemas, pemakaman surga, apakah kamu masih hidup? Bola api berputar dengan lembut saat suara Burial of Heaven terdengar di kepalanya. Tentu saja, Sun Moon Divine Flame sangat kuat, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Aku adalah pedang dewa. Mendengar suara Burial of Heaven dan seberapa stabil nafasnya, Ji Tian Xing akhirnya santai dan menghela nafas lega. Pemakaman surga, tidak apa-apa selama kamu baik-baik saja. Oh benar, kamu menyatu dengan kepingan Astral Divine Metal ini. Apakah Anda ingin memperbaikinya di Sun Moon Furnace untuk memperbaiki pedang yang patah? Burial of Heaven berkata dengan tenang, aku tidak dapat menyelamatkanmu tepat waktu karena bahaya yang tiba-tiba dan pintu keluarnya disegel oleh Sun Moon Divine Flames, jadi aku tidak dapat melarikan diri. Karena saya dalam kesulitan, saya hanya bisa memikirkan cara untuk melindungi diri saya sendiri. Awalnya, saya berencana menggunakan potongan Astral Divine Metal ini untuk memperbaiki pedang begitu saya mencapai level jiwa. Namun, situasinya telah berubah, jadi saya hanya dapat mencoba menggunakannya lebih awal. Jitian Singh menganggup dan berkata dengan tegas, kamu telah dimurnikan menjadi logam cair oleh Sun Moon Divine Flames, jadi kamu tidak dapat meninggalkan Sun Moon Furnace. Kamu hanya dapat menggunakan logam ilahi untuk memperbaiki pedang. Namun, kepingan Astral Divine Metal ini adalah esensi yang telah disempurnakan oleh api dewa selama ribuan tahun. Itu mungkin tidak akan disempurnakan dalam waktu singkat. Berapa lama Anda perlu menyempurnakan bagian Astral Divine Metal ini dan memperbaiki pedangnya? Burial of Heaven terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara rendah, setidaknya setengah bulan, paling lama sebulan. Terlebih lagi, saya mungkin tidak berhasil. Jitian Singh segera mengerutkan kening, setidaknya setengah bulan, dan saya mungkin tidak berhasil. Bahkan jika saya memiliki perlindungan mutiara penyembuhan surga, saya tidak akan dapat bertahan setengah bulan sebelum kekuatan mutiara penyembuhan surga habis. Anda dapat memperbaiki pedang yang patah di tungku. Aku akan meninggalkan tungku dulu dan menunggumu di luar. Burial of Heaven terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan ragu-ragu, Tian Singh, meskipun Sun Moon Furness sangat berbahaya, itu masih merupakan senjata ilahi. Jika Anda dapat menggunakannya dengan cerdik, Anda dapat mencapai hasil yang ajaib. Anda bisa memasuki Sun Moon Furness dapat dianggap sebagai peluang dan pertemuan kebetulan. Sayang sekali jika dibiarkan begitu saja. Jitian Singh bingung dan bertanya dengan ragu, kalau begitu maksudmu. Aku harus terus berkultivasi di Sun Moon Furness. Itu terlalu tidak bisa diandalkan, bukan? Burial of Heaven berkata dengan suara rendah, dalam warisan Kenshin, ada teknik tingkat ilahi yang disebut seni pemurnian tubuh galaksi. Ketika Kenshin mencapai alam dewa, dia mengembangkan teknik ini. Dia bepergian dengan bebas di galaksi, menggunakan kekuatan miliaran bintang untuk memurnikan tubuhnya, dan akhirnya, dia mencapai tubuh ilahi tertinggi. Kekuatan sombong dari tubuh dewa tertinggi membuat kekuatan fisik dan pertahanannya begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menyaingi dia. Dia bisa dikatakan tak terkalahkan di alam yang sama. Dengan kekuatan dan bakat Anda saat ini, Anda pasti tidak dapat mengolah seni pemurnian tubuh galaksi ini. Namun, Anda adalah variable. Anda terus menciptakan keajaiban, dan Anda memiliki potensi yang tidak terbatas. Mungkin Anda bisa mengambil risiko dan menggunakan kekuatan Sun Moon Furness untuk mengolah teknik tingkat ilahi ini. Setelah Anda dapat mengolah teknik ini, Anda dapat menyempurnakan tubuh astral divine. Anda pasti akan menjadi yang terbaik di generasi Anda dan mendominasi dunia. 1269 Kata-kata The Burial of Heaven membuat hati Jitian Singh berdebar karena kegembiraan. Seni pemurnian tubuh galaksi, seni rahasia yang diwarisi Kenshin, seni ilahi tingkat Dewa Beladiri. Setelah mengolahnya, saya dapat memiliki tubuh Dewa Bintang, menjadi yang terbaik di generasi saya dan mendominasi dunia. Dia bergumam pada dirinya sendiri saat matanya bersinar dengan cahaya terang. Karena ada kesempatan yang dikirim dari surga, mengapa saya tidak berani bertaruh? Matanya menunjukkan tatapan penuh tekat, dan dia berkata dengan nada serius, pemakaman surga, bagaimana saya harus mengolah seni ilahi ini? The Burial of Heaven berkata dengan suara rendah, ini sangat sederhana. Saya akan mengajari Anda formula pengantar seni ilahi ini, dan Anda akan menggunakan hati Anda untuk memahaminya. Jika Anda dapat mempelajarinya, Anda harus ditempatkan di Sun Moon Furnace, membakar tubuh Anda dengan Sun Moon Divine Fire, dan memurnikan tubuh Anda seperti baja. Jangan takut Sun Moon Divine Fire menghancurkan tubuhmu. Anda harus mengandalkan seni pemurnian tubuh galaksi, menggunakan api ilahi bulan matahari secara wajar, dan meredam tubuh Anda ribuan kali untuk meningkatkan kekuatan Anda. Jika Anda tidak dapat mengembangkan seni ilahi ini, or perbaikan surga dapat melindungi Anda, setidaknya Anda tidak akan kehilangan nyawa Anda. Jitiansing pasti mengerti ini, dan Heaven Mending Orb adalah ketergantungan terbesarnya. Dia menganggup dan berkata dengan suara rendah, Oke, tidak ada waktu untuk kalah. Ajari aku seni pemurnian tubuh galaksi sekarang, dan aku akan mulai berkultivasi secepat mungkin. Pemakaman surga tidak mengatakan apa-apa lagi, dan segera mengajarinya formula pengantar seni ilahi. Galaksi itu jauh dan luas, dan ada jutaan bintang. Injak bintang-bintang, mencakup semuanya. Matahari dan bulan bersaing untuk bersinar di tiga ola, dan bintang-bintang bersinar terang. Saya memiliki kekuatan delapan ribu bintang, dan saya dapat menginjak bintang-bintang dan mengatur alam semesta. Jitiansing menahan nafas dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah Burial of Heaven selesai berbicara, dia menghafal ribuan kata dari formula tersebut. Dia memiliki ingatan fotografis, dan pemahamannya luar biasa. Dia melafalkan rumus pengantar di dalam hatinya, dan setelah tiga sampai lima kali, dia menghafalnya kata demi kata. Kemudian, dia menutup matanya dan mencoba mencari tahu arti kata demi kata dari rumus tersebut. Jika dia menemukan beberapa bagian yang tidak jelas, dia akan meminta nasihat dari Burial of Heaven. The Burial of Heaven sedang memurnikan pedang dan emas ilahi sambil membimbingnya dalam kultivasinya. Tidak sulit untuk melakukan banyak tugas. Setelah hari yang singkat, Jitian Singh, dengan bantuan Burial of Heaven, menemukan arti dari mantra pengantar. Jika itu adalah pembudidaya alam penyempitan jiwa biasa, mereka membutuhkan setidaknya 30 hingga 50 tahun untuk memahaminya. Nyatanya, kebanyakan orang tidak akan pernah bisa memahami arti dari mantra tersebut. Jitian Singh menghabiskan tiga hari lagi sendirian. Hanya setelah dia benar-benar memahami mantra seribu kata, dia mencoba mengolahnya. Dia mengendalikan kekuatan Heaven Mending Orb untuk membentuk lapisan perisai cahaya putih, melindungi meridian dan organ dalamnya. Hanya permukaan dagingnya yang terbakar yang terkena api ilahi Sun Moon, menahan pembakaran dan siksaan. Pada awalnya, dia tidak bisa menggunakan seni pemurnian tubuh galaksi untuk meredam daging dan kulitnya. Sampai-sampai dia dibakar sampai keadaan yang sangat menyedihkan. Kulit dan daging di seluruh tubuhnya telah hangus, dan abu hitam yang tak terhitung jumlahnya telah berjatuhan. Rasa sakit yang tak tertandingi menyebabkan dia sangat kesakitan sehingga dia hampir tidak bisa tetap tenang. Namun, hati seni bela dirinya sangat kuat. Untuk meningkatkan kekuatannya, dia bisa menahan semua rasa sakit dan siksaan. Dengan kemauan dan ketekunannya yang kuat, dia benar-benar berhasil bertahan. Dalam dua hari, setelah ribuan upaya berulang kali, dia akhirnya menemukan trik untuk mengolah seni pemurnian tubuh galaksi. Ketika dia mengolah mantra, dia bisa mendapatkan kekuatan misterius yang secara efektif dapat melindungi tubuhnya dan memperkuatnya di Sun Moon Divine Fire. Dia akhirnya berhasil menguasai mantra pengantar. Tentu saja, dia juga membayar mahal untuk ini. Kulit dan daging di permukaan tubuhnya telah dibakar menjadi abu hitam dan berserakan di tungku. Saat ini, hanya lapisan dalam daging, meridian, tulang, dan organ dalamnya yang tersisa. Dia tampak gelap gulita, sangat sengsara dan menakutkan. Namun, dia melihat harapan untuk sukses. Semangatnya terangkat, dan dia merasa bahwa rasa sakit yang dia derita sebelumnya tidak sia-sia. Kemudian, dia mulai mengolah seni pemurnian tubuh galaksi dengan sekuat tenaga, menggunakan Sun Moon Divine Fire untuk meredam daging, meridian, dan tulangnya. Hanya dalam lima hari, dia telah mengubah darah dan dagingnya menjadi warna emas yang mempesona, mencapai tingkat yang sangat sulit. Pertahanan dan kekuatannya telah meningkat sepuluh kali lipat. Dua belas hari kemudian, dia telah menyelesaikan temper meridiannya. Semua meridiannya telah berubah menjadi perak gelap dan sekuat senjata jiwa kelas atas. Kemudian, dia menggunakan Sun Moon Divine Fire untuk meredam tulangnya. Proses temper tubuh dalam mengolah seni pemurnian tubuh galaksi memiliki serangkaian langkah. Pertama, dia akan mengeraskan kulit, lalu daging, meridian, dan kemudian tulang. Langkah terakhir adalah meredam organ dalam dengan Sun Moon Divine Fire. Setelah semua organ internal ditempa, tubuh Dewa Bintang akan selesai. Akan sangat sulit dari dalam keluar, mencapai batas ahli rilem pemurnian jiwa. Tanpa sadar, 20 hari berlalu, Jitiansing telah selesai mengeraskan tulangnya. Setiap tulang di tubuhnya berwarna emas dan mengandung kekuatan ilahi yang bisa menahan serangan senjata jiwa kelas atas. Dia tenggelam dalam kegembiraan kekuatannya meroket. Dia melupakan dirinya sendiri dan mengolah teknik ilahi. Dia tidak merasakan sakit, juga tidak punya niat untuk berhenti. Dia ingin terus menempa organ dalamnya dan mengolah teknik ilahi dalam sekali jalan. Pada saat ini, Burial of Heaven dan Star Divine Gold telah disempurnakan selama 20 hari dan akhirnya menyatu menjadi bagian darinya. Sekitar setengah dari Divine Gold Essence seukuran kepalan tangan telah disempurnakan. Dengan bantuan Sun Moon Divine Fire, itu menyatu ke dalam tubuh pedangnya. Ini terlepas dari fakta bahwa tubuh pedang yang telah dipadatkan kembali masih belum lengkap. Namun, panjang pedang yang patah itu bertambah 4 inci, mencapai lebih dari 2 kaki. Selama pedang yang patah memadatkan ujung pedang sepanjang 3 inci, itu akan lengkap. Burial of Heaven menyimpan Divine Gold Essence yang tersisa ke dunia pedang, menyimpannya untuk kali berikutnya memperbaiki tubuh pedang. Meski pedang yang patah itu menjadi lebih lengkap setelah diperbaiki dan disempurnakan. Kekuatan pedang yang patah lebih dari 2 kali lipat, dan kualitasnya juga meningkat 1 tingkat. Sayangnya, pedang yang patah itu hanya mencapai setengah langkah primordial Soul Realm. Pada akhirnya, itu tidak bisa melewati ambang alam jiwa primordial dan menjadi senjata ilahi. Burial of Heaven sudah lama mengharapkan hasil ini. Sangat jelas bahwa untuk mengembalikan pedang yang patah ke alam jiwa primordial, tidak hanya membutuhkan emas bintang ilahi, tetapi juga membutuhkan 2 bahan terbaik lainnya. Setelah menyelesaikan penyempurnaan, tidak terburu-buru untuk pergi. Itu masih tinggal di Sun Moon Furnace. Saat sedang disempurnakan oleh Sun Moon Divine Fire, itu terus meningkat dan meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, itu juga menjaga Jitian Singh, yang sedang berkultivasi, kalau-kalau terjadi sesuatu padanya. Di atas Sun Moon Furnace, naga hitam sepanjang seribu meter melayang di udara. Itu menatap Sun Moon Furnace dengan ekspresi lelah, dan matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Yun Yao yang mengenakan gaun putih panjang berdiri di punggung Black Dragon seperti biasa. Rambut panjang dan gaun putihnya menari lembut di tiup angin laut. Dia menatap pusaran air di bawah tanpa berkedip, matanya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Setelah lama terdiam, dia akhirnya berbicara. Kamu tetap di sini. Aku akan menemukan Tian Xing. Naga hitam terkejut dan dengan cepat membujuknya. Nona Yun, jangan gegabuh. Kamu tidak bisa masuk ke Sun Moon Furnace tanpa izin. Jangan lupa instruksi Old Ji. Yun Yao berkata dengan tegas, 20 hari telah berlalu. Aku telah menunggu selama 20 hari. Tapi Tian Xing belum muncul. Bahkan Sword of Burial of Heaven telah menghilang. Tidak peduli apa, saya harus turun dan melihat apa yang terjadi. Jika Tian Xing sudah mati, aku akan menemaninya ke neraka. Ekspresinya sangat tegas, dan nadanya mengungkapkan tekadnya, tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Naga hitam dengan cepat terbang bersamanya dan membujuknya. Nona Yun, saya tahu bahwa Anda mengkhawatirkan keamanan Old Ji selama 20 hari terakhir. Anda menderita setiap hari. Tapi Anda harus percaya pada Old Ji. Tidak peduli betapa berbahayanya Sun Moon Furnace, dia memiliki pedang ilahi yang melindunginya. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? 1270. Namun, Yun Yao masih memiliki secerca harapan di hatinya. Selama 20 hari terakhir, dia telah menghibur dirinya sendiri. Dengan kekuatan Jitian Xing dan kartu truf yang kuat, dia akan baik-baik saja. Namun, Jitian Xing masih belum muncul. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tidak peduli bagaimana naga hitam membujuknya, dia bersikeras memasuki tungku matahari dan bulan untuk memeriksa situasinya sendiri. Swosh! Sosoknya melintas dan dia terbang ke langit, langsung menuju pusaran air raksasa. Dalam sekejap mata, dia terbang di atas pusaran air dan menyelam ke bawah tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Dia ingin bergegas ke Sun and Moon Furnace. Namun, pada saat ini, suara gemuruh teredam datang dari tungku. Matahari kemasan di dasar laut bermekaran dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, menjadi sangat menyilaukan. Diiringi oleh suara gemuruh yang teredam, tungku matahari dan bulan di bawah pusaran air benar-benar memancarkan api emas dan perak yang menghancurkan bumi, berguling dan melonjak dengan keras. Dalam waktu singkat, pintu masuk pusaran air disegel oleh matahari dan api dewa bulan, sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk mendekat. Tanpa ragu, itu siang lagi. Kekuatan matahari dan bulan di Fine Fire telah mencapai batasnya dan meledak lagi. Yun Yao terkejut. Dia harus berhenti terbang dan segera meninggalkan tungku matahari dan bulan. Selama 20 hari terakhir, dia telah melihat Sun and Moon Furnace meledak dua kali sehari dengan matanya sendiri. Dia tahu betapa menakutkannya kekuatan matahari dan bulan di Fine Fire. Begitu dia memasuki pusaran air, dia akan langsung dibakar menjadi abu oleh matahari dan api ilahi bulan. Dia akan mati tanpa meninggalkan jejak. Selain itu, letusan api dewa matahari dan bulan kali ini benar-benar berbeda dari 20 hari sebelumnya. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Cahaya emas dan perak yang menyilaukan keluar dari pusaran air dan menggulung beberapa naga api raksasa di langit, mendatangkan malapetaka. Air laut di pusaran air diwapkan oleh panas yang mengerikan. Uap air sangat menyilaukan di bawah cahaya api. Yun Yao melihat pemandangan aneh ini dan menjadi semakin cemas. Naga hitam dengan cepat terbang dan membawanya puluhan mil jauhnya, menunggu di langit. Yun Yao mengambil keputusan. Setelah dua jam, ketika kekuatan matahari dan bulan di Fine Fire menghilang, dia akan memasuki tungku untuk menemukan Jitian Sing. Pada saat yang sama, di lautan ribuan mil jauhnya dari tungku matahari dan bulan. Tiga lelaki tua berambut putih sedang melaju kencang di atas laut, langsung menuju ke barat. Orang tua yang memimpin mengenakan jubah ungu gelap dengan bintang dan awan bersulam di atasnya. Lengan bajunya bertatahkan emas, dan gayanya sangat sederhana dan misterius. Sosoknya kurus, dan dia mengenakan mahkota giyok di kepalanya. Rambut panjangnya tergerai longgar di belakang kepalanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura ahli yang terpencil. Selain itu, dia memiliki rambut putih dan kulit kemerahan. Matanya cerah dan dalam, dan terlihat jelas bahwa dia adalah sosok setingkat leluhur. Mengikuti di belakang sesepuh berjubah ungu adalah sesepuh berjubah putih. Orang ini tinggi dan kokoh. Meski rambutnya sudah putih dan wajahnya penuh kerutan, ia tetap memancarkan aura gagah dan berwibawa. Adapun lelaki tua ketiga, dia adalah lelaki tua ceroboh yang mengenakan jubah hitam dengan punggung bungkuk. Di permukaan, orang ini terlihat tidak berbeda dengan orang tua biasa di dunia sekuler. Namun pada kenyataannya, seluruh tubuh orang ini memancarkan fluktuasi kekuatan jiwa, menunjukkan bahwa dia juga seorang ahli rilem pemurnian jiwa. Saat mereka bertiga terbang melintasi laut, mereka juga saling berbisik. Penatua berjubah putih menilai penatua berjubah hitam, dan ekspresinya tidak terlalu bagus. Dia berkata dengan suara rendah, Ji Wukuo, meskipun kami mengolah seni bela diri dengan sepenuh hati dan hanya berbicara tentang seni bela diri dan seni bela diri, kami tidak peduli dengan penampilan. Tapi kamu baik-baik saja sebelumnya. Anda awalnya seorang pria besar dengan penampilan yang bermartabat, tetapi sekarang Anda telah menjadi seorang pria tua. Skandal macam apa ini? Sekte Dutian kami adalah sekte kuno yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Sebagai murid langsung dari Master Sekte, bagaimana Anda bisa mempermalukan sekte kami? Penatua berjubah hitam adalah Ji Wukuo. Ketika dia mendengar sesepuh berjubah putih berbicara tentang masalah ini, dia juga dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Tetua ketiga, menurutmu apakah aku ingin menjadi seperti ini? Saya juga dipaksa untuk melakukan ini. Ini semua salah si bajingan kecil Ji Tian Xing. Dia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik dan sangat menakutkan. Saya terluka parah olehnya, dan bahkan tubuh fisik saya hancur. Hanya jiwaku yang lolos. Saya tidak bisa hanya mengandalkan jiwa saya untuk melarikan diri kembali ke sekte, kan? Jika saya menemukan tempat untuk sembuh, butuh setidaknya seratus tahun untuk pulih. Jadi, ketika saya melarikan diri, saya dengan santai menangkap seorang lelaki tua di alam asal langit dan menggunakan teknik rahasia kuno sekte kami untuk merebut tubuhnya. Saya akan menggunakan tubuh ini untuk saat ini. Setelah kita berurusan dengan bocah Ji Tian Xing itu, saya akan kembali ke sekte untuk menyembuhkan dan memulihkan tubuh fisik saya. Ketidakpuasan di mata tetua ketiga menghilang. Dia menganggup dan berkata, itu bagus juga. Hal terpenting sekarang adalah menemukan Murong Zheng secepat mungkin dan melihat bagaimana keadaannya. Meskipun Murong Zheng telah meninggalkan sekte dan kembali ke Central State untuk mengambil alih kekuasaan keluarga, dia masih menjadi murid paling berharga dari Master Sekte. Jika sesuatu terjadi padanya, Master Sekte pasti akan marah. Ji Wukuo diam dan tidak berbicara. Ekspresinya agak tidak wajar. Meskipun apa yang Penatua ketiga katakan adalah kebenaran, dia masih tidak bahagia dan cemburu di dalam hatinya. Pada saat ini, tetua berjubah ungu yang terbang di depan berkata dengan ekspresi bermartabat, Wukuo, Sekte kami telah hidup dalam pengasingan di reruntuhan pengembalian dan belum keluar selama seribu tahun. Kami tidak memahami situasi di negara bagian tengah. Sekarang hal seperti ini telah terjadi, Ketua Sekte mengirim saya dan tetua ketiga untuk menegakkan keadilan bagi Anda dan Murong Zeng. Mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang penyebab masalah ini dan apa yang sebenarnya terjadi? Apa latar belakang dan kekuatan bocah bernama Ji Tian Sing itu? Ji Wukuo sangat menghormati tetua berjubah ungu itu. Dia dengan cepat membungkuk dan berkata, Wali Kiri, penyebab masalah ini adalah permusuhan antara kakak senior Murong dan Ji Tian Sing. Dua bulan lalu, kakak senior Murong mengirimi saya pesan dan meminta saya untuk membantunya membunuh seorang bocah nakal bernama Ji Tian Sing. Kemudian, ketika saya tiba di Central State, saya secara khusus menyelidiki bocah itu dan menemukan bahwa dia adalah seorang jenius tiada taraf yang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya dia jenius nomor satu umat manusia, tetapi dia juga keajaiban nomor satu di kediaman raja. Dia mencapai spirit Revinemen Realm pada usia 20 tahun. Tidak hanya itu, kaisar istana kekaisaran manusia juga sangat memikirkannya. Bahkan saat dia menghancurkan keluarga Duanmu, dia tidak menghukumnya. Karena banyak perselisihan dan konflik kepentingan, Ji Tian Sing menjadi musuh keluarga Murong dan membunuh putra kakak senior Murong, Murong Ling Feng. Oleh karena itu, kakak senior Murong bersumpah untuk membunuh Ji Tian Sing untuk balas dendam. Namun, kekuatan Ji Tian Sing terlalu kuat, dan dia juga memiliki kartu truf yang kuat. Kakak senior Murong tidak sepenuhnya percaya diri, jadi dia meminta saya untuk membantu dan membunuh Ji Tian Sing di jalan. Kami tidak menyangka Ji Tian Sing adalah monster seperti itu. Dia jelas hanya berada di tingkat ketiga dari spirit Revinemen Realm, tetapi setelah bertukar beberapa pukulan denganku, dia melukaiku dengan parah dan menghancurkan tubuhku. Situasinya kritis dan saya hanya bisa lari untuk hidup saya. Saya tidak peduli dengan kakak senior Murong. Setelah saya mengambil alih tubuhnya dan lolos dari bahaya, saya mengiriminya pesan untuk menanyakan situasinya. Itu seperti lembu tanah liat yang memasuki laut dan tidak ada jawaban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!